Welcome to Jariplawi CS Prodigy Gukes Lawan yang cukup lumayan berat bagi Magnus Carlsen ya teman-teman Asal perindahan ini teman-teman Langkahnya luar biasa Walaupun kita melihat dari awal sampai pertengahan dan Ya ujung akhir ya teman-teman Kedua pemain saling memberikan serangan yang begitu berarti Sampai satu langkah blunder yang dilakukan oleh Magnus Carlsen Tetapi kontroversi juga sih teman-teman Oke untuk lebih jelasnya kontroversi apa tidak Coba kalian simak ya teman-teman Oke Magnus Carlsen memegang bidak putih dan Prodigy Gukes memegang bidak hitam Magnus memulai dengan pion B satu langkah Dan Gukes membalas dengan pion E dua langkah Lalu Magnus menaikkan gajah ke B dua Dan Gukes menaikkan kuda ke C enam Magnus menaikkan pion C dua langkah Lalu Gukes mengajak pertukarannya Lalu Magnus menyambutnya pion kali pion Dan Gukes menyambut menteri kali pion Terlihat sampai langkah ketiga ini Variasi game pun terjadi ya teman-teman Kita bisa melihat kombinasi serangan yang dilakukan oleh Kedua pemain itu sangat berbeda teman-teman Walaupun terlihat di posisi jalur D Posisi Gukes Seperti kelihatan terbuka ya Akan mempersiapkan rokede panjang nih teman-teman Lalu Magnus menaikkan pion E satu langkah Membuka jalur gajah yang ada di F Dan benar sekali teman-teman Prodigy Gukes melakukan rokede panjang Dengan kata lain hal ini sangat menguntungkan Prodigy ya teman-teman Karena jalur D nya sudah terbuka ya teman-teman Terlihat spekulasi untuk melakukan langkah di jalur D Sudah lumayan agresif bisa diciptakan oleh Gukes Kali ini rokede pendek dilakukan oleh Magnus Carlsen Dan Gukes menaikkan pion E Mengancam kuda Kuda tidak punya banyak pilihan Naik ke G5 Sekaligus mengancam menteri Dan menteri bergeser mencari posisi ya teman-teman Sekaligus untuk menjaga-jaga agar gajah hitam bisa aktif ke depan Lalu Magnus menaikkan pion F dua langkah Menghambat pergerakan pion F yang dimiliki oleh Gukes Dan kali ini Gukes mengancam kuda Dan kuda harus mundur lagi ke H3 Lalu kuda dinaikkan ke F6 Dan Magnus Carlsen mengarahkan bentengnya ke jalur C1 ya teman-teman Tapi hal itu disadari oleh Gukes tidak baik Karena berhadapan langsung dengan posisi Raja Lalu Raja bergeser Dan Magnus menaikkan pion A satu langkah Menghambat pergerakan gajah hitam teman-teman Lalu gajah diarahkan lagi untuk mengancam pion B3 Nah posisi seperti ini Magnus Carlsen seperti yang saya ketahui Memikirkan dengan posisi hampir 30 detik ya teman-teman Lalu dia menaikkan pion B satu langkah Lalu dengan kondisi ini Gukes Langsung mengaktifkan posisi menterinya Double dengan benteng Sekaligus juga mengancam pion D2 Dua kali ya teman-teman Maka dari ini posisi untuk putih Bisa terbilang udah seperti agak rumit teman-teman Lalu hal itu dilakukan dengan penjagaan kuda teman-teman Ke B1 Setelah kuda bergeser Magnus Carlsen melihat hal itu Peluang untuk menyerang pion C72 kali ya Dengan benteng dengan gajah Lalu dikawal dengan kuda ke D5 Lalu gajah mengancam kuda lagi Seperti spekulasi Tapi terbaca ya teman-teman Satu langkah ke depan atau dua langkah ke depan Untuk menghindari itu Raja bergeser ke A8 Dan kali ini Magnus Carlsen memulai dengan serangan-serangan Bisa dibilang terbaca teman-teman Karena memang kondisi seperti ini Kelihatan Dan tidak bisa banyak untuk spekulasi Empat atau lima langkah ke depan Setelah Gukes menggeser bentengnya Lalu Magnus menaikkan kuda ke C3 Dan kali ini Yang dilakukan oleh Gukes lumayan Berlian ya teman-teman Karena Untuk mendobrak jalur posisi Pertahanan Saya peraja Dan pertukaran pun terjadi Sepertinya pertukaran habis-habisan teman-teman Karena dilihat Sama-sama tidak dirugikan Dan kondisi juga posisi Bisa terbilang Masih imbang teman-teman Magnus Carlsen menaikkan bentengnya ke C2 Dan Pion mengancam kuda Kuda tidak punya banyak pilihan Mundur ke F2 Lalu Gukes Mencoba membuka Jalur ya teman-teman Karena disini tersisa perwira Tinggal sedikit teman-teman Jadi Keaktifan langkah raja itu sangat penting Ataupun dengan kata lain Pertukaran benteng akan terjadi Dengan kondisi seperti ini Seperti yang saya bilang teman-teman Karena Kedua pemain Jika menyederhanakan permainan Tidak merasa keberatan ya Jadi hal itu Dilakukan karena Kondisi seperti ini Akan bermain Dengan promosi pion teman-teman Dan kali ini Benteng mengancam Pion yang ada di D2 Dan kuda manuver Ke G3 Lalu Gukes Menggeser rajanya ya Dan kali ini Terjadi double Di jalur 2 Kuda manuver kembali Dan raja naik teman-teman Terlihat tampak disini Magnus Carlsen tidak memakai Jalur 1 ya teman-teman Semua perwiranya Bahkan raja juga Dinaikkan ya Seperti Seperti terlihat Hanya memakai 7 baris Kedepan teman-teman Ini luar biasa Yang dilakukan oleh Magnus Carlsen Baik teman-teman Kita lihat kecelian Dari kedua para pemain Dan kita jadikan pelajaran ya Karena Satu langkah Blunder Sudah pasti kalah teman-teman Jika permainan Seperti ini Kondisi Posisi untuk Pergerakan raja Maupun pion Itu sangat penting Maka bisa kita melihat Dengan keadaan seperti ini Kedua pemain sangat hati-hati ya Lalu kuda manuver Mengancam penteng Dan penting turun Mengajak pertukaran Tetapi Magnus tidak mau ya Ya sudah Kata Gukes Langsung dia menaikkan juga pionnya Dan mengancam pion dengan raja Kali ini terjadi double Pentengnya untuk Mengawal pion yang ada di A6 Dan hal itu Menguntungkan Gukes ya teman-teman Dia bisa fokus Untuk menaikkan pion B nya Dengan Menjaga dengan Jalur benteng Kali ini raja harus aktif Untuk melihat hal itu Dan setelah Benteng mengancam Makin Maju ya teman-teman Pionnya satu langkah lagi Promosi Dan kali ini Gukes Mendapatkan pion Walaupun terjadi Pertukaran benteng Magnus Kersen Sudah bisa dibilang Tertekan ya Dengan kondisi seperti ini Lalu kuda Mengancam benteng Dan benteng Tidak banyak pilihan Harus mundur Dan kali ini Raja aktif Dan pion Langsung dimajukan lagi ya Walaupun seperti terlihat Pengorbanan Tetapi Itu tidak masalah Bagi Gukes Karena Posisi seperti ini Satu langkah ke depan Harus fokus Untuk memikirkan pion Agar jadi Terima kasih telah menonton Tidak 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 Dan magnus keresen disini Mencoba merubah keadaan ya Dia mengalihkan perhatian Dia mengalihkan perhatian dengan menaikkan pion f Itulah sebuah langkah catur teman-teman Jika kita memperhatikan apa yang kita pikirkan Belum tentu apa yang seperti kita harapkan Maka di luar dugaan pun Nanti akan terjadi di partai ini Dan kali ini Benteng menjaga Posisi Lajur Pion f Dan kali ini Benteng bergeser Ke A7 Dan apabila ini tidak diantisipasi Maka dia akan bisa turun ke A1 ya teman-teman Lalu magnus tidak memperdulikan hal itu Dan tidak harus banyak pilihan Harus memukul pion Lalu pun terlihat pengorbanan Satu pion Dan kali ini Kondisinya lumayan Cukup berimbang teman-teman Dan kali ini posisi skak oleh kuda Dan kesempatan juga Posisinya Dan mendapatkan satu pion Kembali dari pion gukes Tapi hal itu tidak Membuat gukes menyerah ya teman-teman Karena ada satu peluang Untuk menghabisi juga pion yang ada di G2 Dan kali ini Raja mencoba manuver Menyelamatkan posisi Agar pion G dan pion A yang dimiliki oleh gukes Itu tidak jadi teman-teman Seperti terlihat Pion putih yang lebih dulu unggul Akan jadi promosi Ternyata tidak teman-teman Karena disini posisinya Raja hitam tetap stay disitu Dan di posisi jalur G dan jalur H Itu ada kuda yang akan mempromosikan pionnya teman-teman Disini juga terlihat Kecerdasan dari gukes Memperhitungkan sekitar 6 atau 7 langkah ke depan Maka dia tetap fokus kepada jalur pion G dan pion H nya Karena dia telah menghitung Akan terjadi Promosi satu buah Bidak yaitu Bidak H teman-teman Walaupun terlihat Magnus Carlsen memiliki dua pion dan satu kuda Nah disinilah terjadi langkah kontroversi Teman-teman Menurut pengaman Ataupun Yang Pakar dalam Dunia catur ini Menganggap Magnus melakukan hal yang Blunder Tetapi Jikapun kalau dilanjutkan Itu dianggap tidak blunder Prodigy gukes Akan memenangkan pertandingan ini Nah itu sebabnya Maka ada kontroversi Nah teman-teman juga bisa di kolom komentar Dengan kondisi seperti ini Yang menang itu putih atau hitam Coba teman-teman tulis di kolom komentar ya teman-teman Nanti disini ada Kelihatan di ujung Akan ada Seperti langkah blunder yang dilakukan oleh Magnus Carlsen Dan ekspresi wajah kedua pemain juga Saya ada tampilkan teman-teman Terima kasih telah menonton 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 Oke baik teman-teman Disinilah terjadi langkah blunder itu Magnus Carlsen menaikkan pion E satu langkah Sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat Terkata saya ucapkan thanks and God bless Jangan lupa komentar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton